Ternyata gitu ya, susah untuk dibedakan ya. Benar kan, buktinya kalau misalnya Anda mau tahu, cuman pegawainya doang yang ngerti. Makanya kalau misalnya mesen makanan di restoran Padang, sabar. Jangan, eh mas burung-burung gue lapar nih, nanti dikasihnya lengkuas. Benar juga, gak mau bayar mas bayarnya daging dapetnya lengkuas ya, sedih juga loh. Iya, iya, tapi gimana pun kita juga harus bersyukur karena mereka ini memang gak bisa dibisahkan. Benar. Jangan cuma maunya rendang doang, lengkuasnya gak mau gitu. Tapi kalau gak ada lengkuas, gak bisa ada rendang juga gitu. Tuh, rasanya itu beda ya. Benar, sama seperti pasangannya Sot ini juga, kayaknya memang tidak bisa dipisahkan. Pasangannya siapa aja coba. Amanda Manopo dan Arya Saloka, serta Rangga Azok dan Heiko Derfender. Ini ya, kalau mereka berdua, dua pasangan ini, ini karena pemain di sinetron, di judul, dua judul yang berbeda. Tapi sering banget dijodohin, ini karena kemestrinya kece banget. Benar, sampai-sampai nih ibu udah dari Inulo Daretista, dari daerah pengen ke Jakarta hanya untuk menemui mereka. Luar biasa gak? Benar. Bukannya mau ketemu sama anaknya. Oh iya, atau ketemu sama saya. Eh, bukan dong. Seperti emang beritanya, dia-dia langsung untuk Anda. Wow. Sinetron dan cinta, rasanya sulit menemukan dua kata ini dipisahkan. Tapi tentu tak banyak artis yang menikmatinya, kecuali para pemeran dalam sinetron tersebut. Seperti pasangan sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo, hingga Rangga Azov dan Heiko van der Weyken. Romantika dan kemesraan yang begitu total di layar kaca, membuat Arya dan Amanda membius publik. Tak sekedar membuat publik jatuh cinta. Akting dan kemistri yang begitu harmoni, begitu mengguras emosi, hingga membuat penonton terbawa perasaan alias baper. Pesona akting layaknya tengah memadu asmara sesungguhnya mendapuk Amanda dan Arya sebagai bintang sinetron yang tengah digandrungi. Dan inilah totalitas akting Amanda dan Arya yang penuh cinta dan kemesraan. Al-Fatihah, berikutnya. Al-Fatihah... 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 Terima kasih. Gue ribet banget, ribet gue bisa ngulang angle ini, gue bisa, apa namanya, ini kalau ekspresi lu enggak, ini gue ngulang. Lu bisa dibilang perfeksionis berarti ya? In a way lah. Mungkin, 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 mungkin itu juga yang gue ke dalam karakter juga. Seperti itu mungkin, ya cuman gue enggak bilang jadinya gue memerankan itu menjadi baik atau enggak, ya itu orang yang nilai gitu. Kemesraan dan romantika, tak hanya milik Arya dan Amanda di layar sinetron. Rangga Azov dan Heiko van der Weyken juga berakting mesra layaknya sepasang kekasih. Cinta Rangga dan Heiko di layar kaca, diluapkan seperti tengah menjalin cinta di kehidupan nyata. Totalitas akting inilah yang membawa Rangga dan Heiko menyaingi popularitas Amanda dan Arya sebagai pasangan sinetron yang menghipnotis publik. Terima kasih telah menonton! Kita menghabiskan banyak waktu di tempat syuting. Stripping? Stripping. Jadi everyday disana, seminggu ada off berapa kali? Awal sekali seminggu sih, kalo belakangan ini. Kalo ada stop. Jentel orang ya. Jentel. Dia itu... Kok langsung rendah gitu tuh? Ini dipantau. Terus? Jentel, terus dia tuh orangnya tuh caring. Caring. Caring, iya. Caring orangnya. Terus... Soalnya, eh kurang lebih tuh deh. Kalo kamu? Kalo dia ini... Baik. Terus orangnya... Manja. Manja. Karena mungkin masih kecil juga kali umurnya ya? Iya sih. Kamu umur? Itu bukan faktor umur itu manja itu. Emang biasanya kan manja. Oh, yang manja. Oke. Terus? Terus lagi. Kamu juga sih. Maunya apa? Lo? Aku apa? Ya, dia Moody Anoli. Moody? Totalitas akting yang sempurna layaknya pasangan yang tengah dimabuk cinta. Sontak membuat Arya dan Amanda banjir fans di lokasi syuting. Mereka pun jadi primadona di layar kaca. Bahkan Ibunda Inulderatista rela datang ke Jakarta demi bertemu dengan Amanda dan Arya Saloka. Ganti kawan yang putih. Aduh, sisain kamera sama yang hidup. Nah, ini ibu-ibu minggu depan mau ke sini. Mau ketemu sama Amanda. Ntar aku diketeleponan sama Willy kan. Sampai Di. Nggak tolong diketemuin sama Amanda sama Ibu Arya. Apa? Arya Saloka. Arya Saloka. Jadi dua-duanya ini kayaknya ibuku rodo-rodo. Pusinglah. Kan hanya orang tua ya. Ini dari siang-siang. Ntar lagi jam 12 siang aku nonton beritanya lagi. Gitu. Senang banget waduh. Berarti apapun tentang Amanda ditunggun banget ya berarti. Romantika Arya dan Amanda hingga Rangga dan Haiko yang total kerap membuat penonton menjodohkan mereka di kehidupan nyata. Sayangnya Arya sendiri sudah menikah serta punya satu anak. Sementara Amanda Manopo tengah menjalin cinta dengan Billy Syahputra. Pada simpul ini, tak mungkin Arya dan Amanda jatuh cinta di lokasi syuting. Sementara itu, berbeda dengan Rangga dan Haiko keduanya tak menampik ketika dijodohkan para fans. Bahkan baik Rangga maupun Haiko tak menutup hati jika kelak akan berpacaran. Kedua. Kedua. Ke bibir ya? Daging aku angkat. Daging aku. Daging aku. Satu, dua, tiga. Karamada. Oke. Dan ini. Kedua. 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 Satu, dua, tiga. Lepas. Kedua ya tapi ya. Ayo semuanya. Jatuh lelah kaki. Kedua. 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 Wajar sih. Kita kan satu sinetron. Terus di sinetronnya kita pasangan. Ya wajar sih kalo dijodoh-jodohin. Gitu. Tapi kepengen gak realisasikan? Gak pernah tau. Kita kan gak pernah tau. Asaf? Ya gak ada yang tau sih. Gak ada yang tau ya. Jadi kalo emang jodoh gak menutup kemungkinan. Iya. Kalo jodoh. Kalo jodoh. Kalo enggak ya enggak. Arya, Amanda, Rangga, hingga Haiko. Tengah populer dan raih sukses besar di panggung hiburan. Meski begitu ada harga yang harus dibayar. Yakni hari-hari harus dihabiskan di lokasi syuting. Juga rasa lelah yang membelenggu lantaran dihimpit padatnya jadwal. Lantas seperti apa acara mereka agar tetap semangat saat syuting? I'm looking for a miracle. A miracle. Untuk hari ini emang sinaku gak terlalu banyak. Tapi aku masih harus nunggu episode 52. Terus kalo misalkan omrol. Ya pastinya ada dimana kita lelah secara fisik sikis. Karena kita lingkungannya muter lagi. Ya lo lagi, lo lagi. Lo lagi, lo lagi. Pasti capek tuh. Terus adegan yang dimana nangis. Mula gue takut lelah-lelah mata gue hilang nih. Karena nangis mula nih. Kita punya kesempatan sendiri. Jadi kalo salah satu ada yang mood drop, mood down. Terus kita bakal semangatin salah satu. Oh gitu. Dan hanya kalian berdua yang bisa saling menyemangati. Si Joey ini sih ya? Ya, si Joey. Joey ini sih. Tapi kalo diliat ya emang cocok sih Rangga Asof. Heiko van derveken ya. Wajahnya ke sedikit blaster-blaster. Dua-duanya kayaknya gayanya asik. Nyambung kalo ngobrol. Tadi di fotoin sama Rio Motret. Itu kayaknya kece banget. Bener. Kayak riwet sekali. Bener-bener. Kita kayak netizen ya jadinya ya. Iya. Ikut menjodohkan gitu. Bener. Cuma nanti pasti yang berasa. Kalo sekarang mungkin masih asik. Masih hebat. Nanti ketika berasa adalah ketika sinetronnya sudah berakhir. Wah itu kayaknya ada yang kosong. Bener gak? Kehilangannya. Yang tadinya ketemu tiap hari. Makan bareng. Di set semuanya bareng. Tiba-tiba sinetron berakhir. Aduh pasti ada yang kosong. Karena memang mungkin mereka tidak bisa terpisahkan. Tapi aku yakin banget. Bahwa mereka ini pasti punya fanbase yang luar biasa. Pastinya. Pastinya gak sih. Banyak juga mungkin followers di Instagramnya yang keren banget. Nah tapi ngomong-ngomong tentang fans sama followers nih. Yang saat ini juga kayaknya gak kalah nih fans. Wih ini masih bayi-bayi loh. Ya. Masih belum bisa jalan. Tapi semuanya sudah memiliki followers Instagram yang luar biasa. Salah satunya adalah Keanu Tiger Wong. Followersnya udah 2 juta. Pak Angko. Oke seperti apa ceritanya kita akan kembali ke saat lagi. Tetap di. Insert. Kalau aku harus pay promo. Iya.